Kita menuju informasi selanjutnya, seorang siswa SMA di Yogyakarta ditemukan tewas di sebuah makam gorongan Jalan Wahid Hashim, Sleman. Diduga korban meninggal akibat bunuh diri karena ditemukan sepucuk pistol di tempat kejadian. Martinus Jovelin Surya Renasa, remaja kelas 2 SMA Debrito di Yogyakarta ini ditemukan meninggal dunia. Jasotnya ditemukan petugas telkom yang tengah memasang kabel di area makam. Kepalanya terluka dan di dekatnya ditemukan senjata api jenis pistol. Sehari-hari yang korban tinggal bersama kakek dan neneknya. Tadi kali terakhir ketemu bagaimana komunikasinya? Tadi dicari, tidak masuk sekolah. Debrito? Iya debrito. Debrito seberapa tahun? Di mana? Di Anung. Jadi ibunya sedang meninggal sejak tahun baru umur 2,5 tahun. Dari tempat kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, helm, serta pistol lengkap dengan peluru yang diduga milik ayahnya. Ayah korban bekerja sebagai anggota POM Angkatan Udara di Sucipto, Yogyakarta. Sampai dengan saat ini meninggalnya masih dalam penyelidikan. Yang jelas di situ ditemukan darahnya korban mengalir di situ dan diduga senjata. Sampai sekarang masih kita dalami apakah itu senjata air resokan atau senjata yang lain. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pendugaan bunuh diri yang mengakibatkan tewasnya siswa tersebut. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.